Masih dini hari kami ingin melihat angkasa, tetapi langit sudah memuntahkan ratusan mortir di atas kepala kami, bertaburan bagai hujan kutukan. Masih terlalu fajar kami ingin mencari ketenangan, tetapi derak kemuruh bulldozer dan kendaraan perang sudah melahap-lahan yang kami singkahi semalam. I go to sleep every night feeling traumatized, they say occupation trying to hide, that it's a genocide. Yayasan media kolaborasi Indonesia itu turut bergabung dalam bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui jalur Jordania. Jadi insya Allah ada 12 truk kontainer kemanusiaan yang insya Allah sekarang itu sedang dikirim. Kenapa nih Palestina bisa tetap kokoh berdiri gitu ya? Mungkin selama ini kita banyak yang kasihan gitu ya dengan para warga Palestina. Jangan-jangan mungkin kita yang lebih rapuh daripada mereka, benar nggak sih? Kayaknya yang lebih rapuh itu kita gitu ya. Mereka sih mungkin pengennya syahid gitu ya. Nah kita akan bahas ya. Bahwa hari ini Palestina masih bertahan. Ya jadi satu tahun Tufadul Aqsa, 7 Oktober lalu, itu bukan memperingati kesedihan rakyat Palestina. Tapi memperingati satu tahun perlawanan Tufadul Aqsa atau Ibadai Aqsa. Memperingati betapa kokohnya masyarakat Palestina. Kira-kira bagaimana sih bisa menyadarkan mereka-mereka nih, masyarakat Yahudi supaya mereka sadar bahwasannya ini tuh salah. Ada masyarakat Yahudi ortodoks itu sebenarnya mereka itu nggak mau ikut berperang karena mereka tahu itu adalah hal yang salah. Dari situ mungkin sebenarnya kita udah bisa ngeliat sih ke banyak orang-orang Yahudi juga yang mereka bukan bagian dari gerakan Zionis. Raja Abdullah, kakak dari Raja Salman, omnya Pangeran Muhammad bin Salman, waktu itu masih menjabat, mendamaikan. Ismail Hania, Khalid Mish'al dan lain-lain diundang ke Mekah bersama dengan Mahmud Abbas dan lain sebagainya. Dibawa ke depan Masjidil Haram, lihat di depan Ka'bah berdamai. Tolong jangan saling menyerang lagi. Itu adalah jasa Saudi yang cukup besar. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Supaya kita tuh bisa menunjukkan aksi kita untuk membela Palestina atau mungkin bahkan bisa jadi pemberbas untuk Palestina gitu. Tanamkan cerita kita hari ini kepada anak-anak kita agar mereka tidak takut berjihad. Agar mereka tidak takut mengambil resiko. Yang saya pelajari dari keluarga Ismail Hania, 60 orang anggota keluarga mereka tuh syahid selama perang Tufanul Aqsa. Dan 13 orang keluarga inti artinya kakak, adik, anak, orang tua gitu ya. Syahid intinya itu 13 orang syahid.